Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Masih di tema menyayangi tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama siswa dapat menggunakan kata tanya dalam melakukan wawancara. Yang kedua, siswa dapat menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kita akan masuk pada penggunaan kata tanya dalam wawancara. Kata tanya dalam wawancara adalah apa saja ya? Yang pertama kata tanya apa? Ini Mr. sudah ajarkan di pembelajaran 1 dan 2 yang kemarin. Yang kedua kata tanya di mana? Kata tanya kapan, kata tanya siapa, kata tanya mengapa, kata tanya bagaimana. Kata tanya apa itu menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya di mana menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan, kata tanya siapa, kata tanya siapa, menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya mengapa, menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Kata tanya bagaimana, menanyakan keadaan atau cara. Kita akan masuk pada menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Ini Mr. punya garis dan bilangan. Ini garis, bilangan itu angka. Ada bilangan, ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan cacah masih ingat? Dimulai dari angka 0. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini Mr. punya contoh. Contoh bagaimana melakukan penjumlahan dari bilangan yang ada 7 ditambah 7. 7 berarti hitung 7 satuan ke kanan. Kalau tambah itu ke kanan. Kalau kurang nanti ke kiri. Ini 7 berarti positif. Tambah 7. Mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ditambah 7 lagi. Berarti dia akan melanjutkan. Lanjut ke kanan lagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga jawabannya 7 tambah 7 sama dengan 14. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ingat tetap rajin belajar. Tetap jaga kesehatan. Agar kalian tetap siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupaback terakhir. Terima kasih. Terima kasih.